Pertandingan antara bintang timur Surabaya atau BTS versus Radit FC Pontianak. Untuk informasi bintang timur Surabaya menggunakan jersey berwarna hitam dan juga Radit FC Pontianak menggunakan jersey berwarna kuning. Jadi di layar kaca Anda menyaksikan atau menonton bintang timur Surabaya dari sisi kiri Anda menonton. Sedangkan Radit FC dari sisi kanan Anda menyaksikan. Dan sementara keunggulan kali ini masih unggul dari bintang timur Surabaya. Kita bersiap untuk melanjutkan laga di babak kedua ini. Dimana laga di babak kedua ini akan dipandu atau ditepin oleh wasit Windy Agustina Putra. Yang berasal dari Jawa Barat. Saya tahu bosnya skor sementara 1-0. Kemenangan sementara untuk bintang timur Surabaya. Dimana satu gol diciptakan dari eksekusi bola mati atau penalti dari Dieggin Ho. Kembali di layar kaca Anda kali ini pemirsa. Ada Adrian Syah tadi. Kemudian kali ini ada Iqbal Ramadullah. Mencoba penetrasi Dieggin Ho. Oh diganggu dari Dieggin Ho. Terjatuh. Apa yang terjadi Dipo Arahman tadi dengan Dieggin Ho nampaknya. Kita lihat dari tayangan ulang ketika Dieggin Ho. Oh nampaknya sedikit ditahan ya oleh Dipo Arahman. Dengan tangannya tadi. Nah dia eksekusi bola mati kali ini yang diberikan wasit. Pada bintang timur Surabaya. Nampaknya memang pemain dari Radet LC ini wajib untuk sedikit lebih wasmada. Memang tujuannya baik untuk melakukan pertahanan. Untuk melakukan defensif. Namun jangan sampai merugikan tim tersebut. Galo kali ini bersiap untuk mengeksekusi bola mati. Akankah Galo atau Dieggin Ho yang melakukan eksekusi? Kita masih menyaksikan eksekusi bola mati dan bersiap pula disana. Akankah Galo? Galo bersiap disana. Oh fantastiko. Satu kesempatan lagi-lagi ditambahkan. Dan terhidupkan sementara unggul. Sementara 2-0 bintang timur Surabaya. Atas Radit LC. Menggunakan kaki kirinya. Cantik sekali. Sangat akurat. Sangat pesisi. Hujam jantung pertahanan. Yang dijaga oleh keeper. Sekarang bangkit tadi disana. Dan kemudian sementara...